Sebagian besar wanita tentunya ingin punya kulit wajah yang cantik, mulus, dan cerah. Namun, kamu tidak bisa sepenuhnya terhindar dari paparan sinar matahari, polusi, dan asap kendaraan saat beraktifitas setiap hari. Hal-hal tersebut bisa menyebabkan timbulnya berbagai masalah pada kulit wajah, seperti jerawat, komedo, noda hitam, dan sebagainya. Gaya hidup yang tidak sehat juga bisa mengurangi kecantikan kulit wajahmu. Namun jangan khawatir, ada satu cara yang bisa kamu lakukan agar kulit wajah tetap cantik, sehat, dan segar, yaitu dengan menggunakan masker wajah secara rutin. Masker wajah menjadi salah satu produk skincare yang paling populer dan digemari banyak orang. Tentunya, kamu tidak akan kesulitan dalam memilih jenis masker wajah yang sesuai dengan kondisi kulit kamu. Manfaat menggunakan masker wajah Selain membeli produk masker instan wajah yang ada di toko-toko, kamu juga bisa membuat adonan masker sendiri dengan menggunakan bahan-bahan alami. Masker alami juga dipercaya lebih aman dan bagus untuk kulit wajah karena tidak mengandung bahan kimia tambahan dan tidak ada efek samping. Masker wajah tidak hanya mampu merelaksasi kulit wajah, tapi juga ada banyak manfaat lainnya. 1. Memberi nutrisi ke kulit Produk masker wajah yang dijual di pasaran biasanya sudah mengandung vitamin, esensial oils, dan bahan-bahan anti-aging yang mampu menutrisi dan memperbaiki kulit. Bahan-bahan alami yang biasanya digunakan sebagai masker, seperti tomat, mentimun, madu, dan kiwi juga kaya vitamin yang baik untuk kesehatan kulit. 2. Membersihkan kulit wajah secara menyeluruh Masker wajah juga bermanfaat untuk menghilangkan produksi minyak berlebih serta membersihkan wajah secara menyeluruh dengan cara mengangkat sel-sel kulit mati dan kotoran yang mungkin masih menempel di wajah. Bagi kamu yang terbiasa menggunakan makek up saat beraktifitas sehari-hari, masker wajah berguna untuk membersihkan sisa-sisa makek up di wajah yang berpotensi menutup pori-pori. Dengan demikian, wajahmu pun akan benar-benar bersih dan terhindar dari berbagai masalah kulit. 3. Melembabkan kulit wajah Buat kamu yang punya jenis kulit wajah yang kering, masker wajah bermanfaat untuk menghidrasi dan mengembalikan kelembapan kulit. Pilih masker yang mengandung bahan-bahan alami seperti alpukat, minyak zaitun, dan madu, karena ampuh untuk menjaga kulit tetap lembab dan membantu menghilangkan sel-sel kulit mati. 4. Eksfoliasi kulit Masker wajah tidak hanya membantu mengangkat sel-sel kulit mati atau eksfoliasi kulit saja. Kandungan vitamin dalam masker juga mampu mengembalikan keremajaan kulit dan membersihkan kulit dari racun-racun radikal bebas. 5. Mengencangkan kulit wajah Rutin menggunakan masker wajah juga bermanfaat untuk mengencangkan dan meningkatkan elastisitas kulit wajah. Dengan begitu, wajahmu terasa kenyal dan terlihat awet muda. Selain itu, masker juga dapat membuat kulit wajah lebih lembut dan merona. 6. Mencerahkan kulit wajah Sel-sel kulit mati yang menumpuk di pori-pori adalah salah satu penyebab kulit wajah menjadi kusam. Nah, masker wajah mampu mengangkat sel-sel kulit mati dan memperkuat kinerja toner dalam mengencangkan pori-pori kulit sehingga hasilnya kulit wajahmu akan kembali cerah dan berseri. 7. Meredakan masalah kulit Buat kamu yang punya jenis kulit wajah sensitif dan sering mengalami iritasi, kemerahan atau sunben, penggunaan masker wajah bisa membantu menenangkan kulit yang sensitif. Jadi, gunakanlah masker wajah secara rutin minimal seminggu sekali untuk mendapatkan hasil yang optimal. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.